Oke, sebelum dimulai, gue cuma mau ngejelasin disini, ini tuh ide gila yang diciptakan oleh satu orang yang diikuti dengan dua orang remaja lainnya Yang ingin merasakan jauh dari keluarga tuh gimana Tujuan kita Pergi untuk pulang Ini litur di tengah jalan Dia Bilal, awal mula ide ini tercipta No, bodo amat Tidak ada BM, tidak ada, ke belakang dong, lihat tidak ada Tidak ada, kebalaan pun tidak ada Apapun itu, ini ya Tampak tuh bawa pulang ya, tolong Lagi belajar mencintai alam Dengan cara beraksi, bukan cuma bacot berambisi Bawa pulang Morala Ini pesan sih Tidak ada begitu Itu apa sih Dan dia Fadil Orang yang selalu mengiakan semua ide gila yang dibuat Yang tadi kalian tonton itu cuma akhir dari perjalanan kita Hampir akhir sebenarnya Jadi ya kita bakalan ngulang Dari awal gimana Kita sampai disini dan Kenapa Kita mau sampai disini dengan cara jalan kaki Tidak ada 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 selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 kayak konspirasi, kalau gue ya wah iya enggak kayak wah iya kayak buat enggak yaudah gitu, apresiasi jadi gue cuma liat ucet lang diri gue ini nih semua orang pasti kurna insecure diam diam lu gak mau insecure lu lu tinggalin medso sebentar ya satu hari terus lu ngelakuin apa yang lu suka lu cari hobi lu disitu lu bakal mendapat wadah terus baik hati sama orang lain itulah inti dari pembicaraan kita ya cuma opini ini dari kita-kita ini mau diterima ya gak apa-apa cuma sebagai acuan aja sih kalau gak terima ya gak apa-apa juga setelah itu kita istirahat lagi untuk menyiapkan energi di pagi harinya inilah perjalanan terakhir kita dan ini tujuan kita yaitu pulau kita kata dari Zawin disini kita hampir 7 km berjalan tanpa menumpukan tumpangan apapun dan kita belajar disini bahwa orang-orang dulu tuh kuat orang-orang dulu tuh hebat berpuluh-puluh km mereka berjalan atau naik sepeda tapi biasa aja akhirnya kita menemui tumpangan kita mendapatkan yang disana mereka semua seperti malaikat yang diutus sangat-sangat berharga dan setelah ini kita makan bersama sebelum pulang ke rumah masing-masing selamat menikmati tersesat beriring kabut memuak hal yang telah larut dalam hangat ruang ini ku tersudut menerjang ingatan yang telah kusut hanya di dalam dunia ku bina sasarang kelam meradu perlahan menjerit atas yang ku terima dari orang-orang yang tak pahami hari-hari ku harap ada yang bermakna kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi secepat seperti dilahirkan lagi selamat menikmati